Aparat Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat, menyitar ribuan pil ekstasi berlogo Superman, senilai 1 miliar rupiah. Seorang tersangka berhasil ditahan dan seorang pelaku masih buron. 1847 pil ekstasi diamankan unit narkoba Polsek Tanjung Duren dari dua lokasi yang berbeda. 1.836 pil ekstasi dalam 20 plastikik ditemukan di rumah tersangka MRZ di kawasan Kebonjeru. Selanjutnya, polisi menggerpek rumah tersangka RAP dan menemukan 11 ekstasi dan 0,2 gram sabu. Butir pil ekstasi ini diamankan dari rumah tersangka RAP di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Sayangnya, pelaku MRZ berhasil melarikan diri. Tersangka RAP dijerat pasal 114 ayat 1 undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Jiwa yang kami selamatkan dari penangkapan ini, bongkapan ini adalah 4.000 jiwa. Dan nominal asumsi ada... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!